Terima kasih pemirsa Pian tetap bersama kami. Sempat alami penurunan, kini harga cabai di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Tanah Laut kembali alami kenaikan sejak 3 hari terakhir. Kenaikan harga diduga akibat terbatasnya pasokan dari Pulau Jawa. Cabai jenis Japrak saat ini dijual berkisar Rp70.000 per kilogram. Sejak 3 hari terakhir, harga cabai di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Tanah Laut kembali mengalami kenaikan. Di pasar tradisional Pelaihari, harga cabai jenis Japrak dijual berkisar Rp70.000 per kilogram. Padahal beberapa hari sebelumnya sempat turun di harga Rp50.000 per kilogramnya. Menurut pedagang, kembali naiknya harga cabai beberapa hari terakhir disebabkan karena pasokan dari luar Pulau Kalimantan terbatas. Selain kenaikan harga cabai, sejak 2 pekan ini harga bawang merah juga mengalami kenaikan. Sebelumnya harga bawang merah hanya Rp30.000 per kilogram. Namun kini naik mencapai Rp45.000 per kilonya. Sudah semingguan lah. Nah sekarang harganya katanya berapa nih? Harga jual. Harga jual Rp40.000. Rp40.000an lah. Itu yang kualitas bagus lah. Iya, yang bagus. Yang kualitas sedangnya sekitar Rp35.000. Terus bawang putih? Bawang putih Rp25.000. Aman masih? Aman. Aman. Cuman bawang merah lah yang agak naik terus. Saat ini cabai yang beredar di tanah laut hanya berasal dari petani lokal kawasan Tanjung Tabalong. Sedangkan pasokan dari Pulau Jawa dan Sulawesi belum ada yang masuk. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, AI News, melaporkan. Terima kasih telah menonton.